Kita ke Ibu Kota, 61 jembatan penyeberangan orang DKI Jakarta akan diperbaiki paling cepat 2016 mendatang. Ini sebagai antisipasi menekan angka kejahatan di atas JPO dan memaksimalkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Seminggu terakhir, masyarakat dihebohkan dengan kasus pemerkosaan dan perampokan yang menimpa seorang karyawati di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi sore hari di atas jembatan penyeberangan orang yang jarang dilalui pejalan kaki. Sempat sulit dilacak, namun akhirnya tersangka berhasil dilumpuhkan. Dua tembakan bersarang di dada, lantaran ITH sang pelaku melawan dengan golok saat akan ditangkap petugas. Buntut dari peristiwa tersebut, fokus masyarakat kini beralih pada fasilitas JPO yang kondisinya seringkali rawan kejahatan. Di beberapa lokasi, JPO bahkan tak memiliki penerangan layak dan gelap di waktu malam. Atau kondisinya rusak dan kotor. Ada 301 jembatan di Jakarta yang pengawasannya berada di bawah dinas perhubungan. 61 di antaranya tidak dalam kondisi baik. Pengawasan sebelumnya rutin dilakukan, namun tak maksimal karena jumlah personal dishoop sedikit. Bukannya tidak berfungsi, tapi ada yang putus. Bayangin tuh, seperti itu. Itu kenapa? Itu kan menyangkut mental. Seharusnya yang dibangun itu tidak hanya fisik. Fisik mah gampang, ada duit, bangun, ada duit, pelihara, rawat. Yang paling penting itu dia. Makanya kan kita lucu. Salah satu JPO yang kondisinya rusak ada di RT05 RW05 Kebun Baru, Asambaris, Tebet, Jakarta Selatan. Berkarat dan kotor. Sejak tahun 2000 silam, jarang warga mau melewati JPO ini. JPO ini akhirnya beralih fungsi. Warga sekitar sekarang menggunakannya sebagai tempat menjemur pakaian dan kasur. Satu jam saya di sini, hanya satu orang saja yang berani melewati JPO ini. Karena memang kondisinya sudah rapuh dan terlihat berlubang di mana-mana. JPO ini juga sangat rapuh sehingga kalau kita lewat, itu akan berbunyi dan juga goyang. Kondisi JPO rusak juga ditemukan di depan rumah sakit Muhammad Ritwan Meraksa, Karamateraya, Jakarta Pusat. Banyak coretan, beberapa atapnya lepas dan penerangannya tak berfungsi. Padahal jembatan ini sering dilalui pejalan kaki. Salah satunya juga mungkin dari penerangan, jadi mungkin nggak terlalu gelap gitu kan. Bahaya juga untuk perempuan atau remaja-remaja yang pulang malam atau emang lagi jalan sendiri atau pulang sekolah gitu. Sebagai upaya perbaikan, Dishub di Kei Jakarta akan memperbaiki JPO rusak yang ada di bawah wewenangnya. Anggaran 9 miliar rupiah akan digelontorkan untuk perawatan 2016 mendatang. Dari jumlah tersebut, ada 23 JPO yang akan dibangun ulang. Untuk kenyamanan pejalan kaki, JPO rencananya akan dilengkapi juga dengan kamera pengawas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.